musik 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 jadi disini saya bersedia untuk menyampaikan satu hal yang mungkin selama ini sudah tunggu juga jadi saya ingin memberitahukan bahwa pertunangan saya dengan Mas Dana sudah dinyatakan putus sejak tanggal 22 Juni itu diantara kami dan tanggal 27 Juni kemarin hari Kamis diantara sama orang tua secara resmi ini kan juga karena katanya apakah Mas Dana dibilang ratreka atau seperti apa gitu gini Mas jadi dimana memang ada hal yang sangat prinsip sekali buat saya yang tidak bisa kami jembatani lagi satu sama lain jadi cukup saya Allah teman-teman saya keluarga yang tahu biarkan ini menjadi hal yang efisi buat kami Ibu Ayu banyak juga netizen yang yang sangat menyayangkan Bu Ayu ya mungkin memang ini sudah yang terbaik gitu ya buat saya dan juga Bill Kiss jadi menurut saya apa ya karena Allah menjaga saya dan juga Bill Kiss gitu ya saking sayangnya Allah sama saya dan Bill Kiss ya mungkin ini sudah jadi yang terbaik buat kami masing-masing gitu ya Wahyu banyak pertimbangan gak sih untuk mengutuskan ini secara iya dong saya tidak mungkin mengambil langkah sejauhnya oke mungkin kedua keluarga sendiri udah bukan waktunya main-main juga gitu dan banyak juga yang bilang karena masalah ekonomi dan lain-lain ini saya tegaskan sekali lagi gitu ya maksudnya kalau dari masalah ekonomi saya gak mungkin sampai sejauh ini kalau memang cuma karena masalah ekonomi jadi dari awal pun sudah sudah terima gitu saya bukan tipe orang yang sampai yang dulu-dulu juga kan bilang masalah mahar dan lain-lain itu yang tahu saya dan keluarga saya saya bukan tipe orang yang seperti itu ibu Ayu mohon maaf terkait ibu Ayu masih mau yang mana ini mau yang mana sabar apakah masih pengen maksudnya pengen jadi artis gitu gak mau gantung jadi maksudnya meninggalkan ke dunia artisan atau seperti apa oh gak ngaruh mas itu gak ngaruh gak ngaruh kok gak ngaruh karena saya masih pengen jadi artis itu bukan karena hal itu ibu Ayu terkait kemarin juga sempat merebak isu bahwa pihaknya Kak Dana sendiri sulit melupakan masa lalunya mungkin benar gak sih ibu Ayu karena perpisahannya oh tidak dong tidak dong kan kami sudah sudah saling bisa menerima satu sama lain itu bukan jadi tidak ada gak ada pengaruhnya sama sekali toh papa juga sangat mengayangi saya dengan sangat baik kalian bisa lihat sendiri dan saya masih sangat mengayangi papa ketika orang tua saya sendiri gitu papa sangat menghargai saya masih kita masih menjaga hubungan baik mungkin kedua apa bunga anggrek bunga anggrek itu gara-gara si Igun Igun kemarin ngiringin bunga anggrek gede banget gede banget itu kayaknya hadiah ulang tahun mau telat apa gimana itu orang tapi respon Bilkis sendiri gimana Bu Ayu? karena kan bisa dibilang sudah dianggap sebagai papanya juga oh Bilkis baik-baik saja namanya anak kecil gak gak tahu menang nah Bu Ayu ini kan katanya kan sudah disiapkan rumah juga di rumah Sentul mungkin tidak menjadi akhirnya seperti apa ini sudah jalannya Allah kasih ini saya percaya namanya Kadarullah ya saya percaya kepada dan keluarga karena saya seorang muslim gitu ya saya tahu mungkin ini yang Allah kasih buat saya yang terbaik untuk saya dan juga jadi ya harus kita terima dan menjaga hubungannya ke sana sama pihak sana mungkin pihak dana baik-baik saya sangat menyayangi papa sudah seperti orang tua saya sendiri yang tadi saya bilang saya sangat menghargai beliau karena beliau sangat sayang sama saya sangat menerima saya dan keluarga dengan sangat baik saya sangat menghargai itu kemana pertemuannya katanya pas pulang aja ya Bu Ayu dipanggil ke rumah Sentul itu seperti apa iya enggak memang saya papa kan berasal undangan waktu kemarin kan jadi saya sekalian pak gimana kalau kita ketemuan kita udah lama gak ketemu jadi betulah saya didampingi dua orang tua saya juga gitu untuk ketemu dan untuk menyampaikan gitu bahwa memang ini sudah keputusan yang kami buat jadi keputusan bersama yang memang saya yang mengajukan dan kebetulan diterima baik dan diterima dengan legowo sama mas dana dan juga pihak keluarga yang diwakil oleh papa Alhamdulillah mungkin dari mas dana sudah ngobrol baik-baik juga atau seperti apa iya kami sudah 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 kami bicarakan sudah kami bicarakan tapi dengan adanya kemarin kan bisa dibilang kan hubungan LDR ya bu bukan sebagai pemicu dari kalian berdua putus kan oh tidak dong tidak dong kan dari awal memang sudah tahu konsekuensinya seperti apa jadi memang disini ada hal yang sangat prinsip sekali buat saya tidak bisa digambung juga terus apa ya oh saya juga mau menegaskan disini bahwa ini tidak ada campur tangan dari orang tua saya sedikitpun karena memang saya membuat keputusan ini ketika dua orang tua saya masih melaksanakan ibadah haji dan mereka masih ada di Mekah itu jadi ya walaupun misalnya orang tua saya itu campurkan memang salahnya apa karena gimana pun saya masih menjadi haknya mereka orang tua saya ayah saya belum mengucapkan ijab atau menyerahkan saya kepada orang lain jadi saya masih menjadi hak orang tua saya Bu Iyo mungkin mereka ini apakah mungkin karena kemari pulang haji sindir-sindiran di Instagram orang tua dari Gadara dan Kayo gitu wah tidak dong Alhamdulillah orang tua saya tidak ada sindir-sindir sama sekali semuanya baik itu kan menghormati dan menghargai Pak kalau siapapun itu yang menyindir ya itu urusan mereka kita nggak pernah menanggapi itu jadi saya minta saya minta tolong nih sama netizen-netizen jangan saling menggoreng satu sama lain lagi karena memang berawal dengan baik berakhirpun ya tapi akhirnya Bu Ayu jadi menentu diri lagi nggak sih Bu Ayu terhadap percintaan oh tidak dong ini kan sudah jalannya Allah jadi ke depannya kita nggak pasti ada rencana yang lebih baik yang Allah kasih buat saya dan juga Bintu saya percaya itu Allah maha tahu jadi kita nggak bisa punya Ayu pasti Allah kasih yang terakhir Bu Ayu ini kan bisa dibilang dibalik kesedihan Bu Ayu jangan potong-potong ya kalau aku ngomong ya jadi kalian potong-potong, digoreng lagi kalian dosa loh iya iya kasih tahu kasih tahu bosnya ntar aku capek loh bolak-balik bolak-balik diambil hitam kan diambil doa ini kan lu bisa dibilang kan dibalik kesedihan Ibu banyak teman-teman juga yang turut menghibur oh iya Alhamdulillah Alhamdulillah bukan cuma teman aja tim saya semuanya saya bersyukur dan beruntung punya orang-orang yang salah menyayangi saya disini punya orang-orang yang baik orang-orang yang care selalu memberikan saya semangat sampai teman-teman tadi pun Alhamdulillah semuanya merangkul saya dengan jadi kita bersyukur bahagia happy Alhamdulillah berarti nggak ada tangis-tangisan lagi Ibu iya dong jangan dong kan ini sudah yang terbaik yang Allah kasih untuk kita semua dari Bu Ayu sendiri mungkin mas kita nggak akan menutup akan menjadi jodoh lagi atau seperti itu oh iya dong mas nggak boleh nutup diri biarkan ini menjadi cerita perjalanan dalam hidup saya untuk saya yakin saya percaya pasti Allah kasih yang terbaik untuk saya sama Bilkis pastinya nggak akan saya yakin terakhir Bu memberi pengertian kepada Bilkisnya seperti apa Bu Bilkis alhamdulillah nggak nanya apa-apa ya anaknya malah karena lagi asik liburan juga jadi dia fokus liburan aja sih karena Bilkis juga memang nggak pernah mau tahu urusan orang dewasa jadi dia nggak pernah gimana-gimana cuma dia pas saya kemarin ulang tahun dia cuma meluk saya kan saya berdua tuh kan Ibu Amaya belum pulang dia cuma meluk saya dia bilang Bunda ini sayang Bunda enggak meluk saya semalam lain gitu aja sih kasih pengertian ke Ayah Wajar dan Umi seperti apa? oh iya orang tua saya juga sama maksudnya kalau memang ini yang terbaik kita sebagai orang tua cuma bisa doain cuma bisa mensupport apa yang mudah-mudahan terbaik Guayu diulang tahun yang kemarin mungkin apa sih doanya yang Guayu inginkan? iya yang jelas sehat panjang umur Mas aku nggak lihat-lihat ke sini ya Mas maafin ya Mas kamera aja nggak apa-apa kamera aja nggak apa-apa apa yang di bawah iya pokoknya yang jelas berdoanya yang baik-baik lah Mas gitu panjang umur sehat sehat rezeki dikasih yang terbaik sama Allah selalu dalamnya dengan Allah selalu dijaga sama Allah saya dan dia oke oke teman-teman terimakasih terimakasih Ibu Ayu terimakasih banyak sudah mau menyempatkan waktu dan mendengarkan penjelasan dari saya terimakasih terima kasih